Intro KPPBC TMPC Teluk Nibung Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan selama 12 bulan yang terhitung dari bulan Agustus 2018 hingga bulan Juli 2019 Barang milik negara yang dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipecahkan itu merupakan barang ilegal hasil penindakan di bidang kepabayanan Disita dari penumpang kapal feri dan kapal ekspor dalam operasi gempur oleh petugas bea dan cukai teluk Nibung Kota Tanjung Balai barang senilai 1,8 miliar rupiah yang dimusnahkan itu seperti ribuan batang rokok, tembakau iris, liquid vap, miras, kosmetik, obat-obatan, pupuk kimia, barang elektronik, spare part mobil, aksesori sepeda motor, balpres, alat pemanah, dan pedang samurai Kepala Kantor Wilayah Beacukai Sumatera Utara, Oza Olavia mengatakan bahwa pemusnahan barang tangkapan itu merupakan dari hasil operasi gempur Menurutnya, barang-barang ilegal tersebut diperoleh petugas dari kapal feri Jadi pada hari ini ada tegahan terkait dengan upaya yang kita lakukan dengan operasi gempur Jadi salah satu yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan penegahan atas rokok-rokok ilegal yang beredar di Indonesia Pada hari ini, teman-teman melakukan pengusnahan atas barang yang ditegah melalui operasi gempur itu sebanyak 960 ribu lebih rokok ilegal Kemudian juga ada beberapa barang lain Kita lihat juga dari tangkapan-tangkapannya juga ada barang-barang yang terkait dengan barang-barang tegahan dari rokok lagi barang hasil tembakau lainnya itu berupa VAPE ataupun tembakau iris Jadi di sini ada terkait dengan rokok, kemudian VAPE dan juga tembakau iris Walaupun yang VAPE dan tembakau iris barang jumlahnya tidak terlalu banyak Kemudian juga ada barang-barang yang ditegah melalui pemasukan feri Itu terkait dengan misalnya ada barang-barang yang kosmetika Kemudian kita lihat juga ada minuman yang mengandung ethyl alcohol atau miras Tadi kita lihat dimusnahkan sekitar 366 botol Kemudian juga ada terkait dengan upu Kemudian ada balpres, ada juga elektronika Kemudian ada banyak lagi barang yang lainnya Ini adalah barang yang dibawa melalui kapal feri Dari Tanjung Balai, Sumatera, Torang Eko Sirain, Tribalata TV Salam Tribalata Terima kasih telah menonton!